Selamat pagi, Bu. Salam sehat. Salam sehat, Pak Sutanto. Posisi pagi ini sudah di tempat kerja ya, Pak Sutanto ya? Sudah. Pak Sutanto, kami juga terkejut ya dengan penemuan adanya fosil 150 juta tahun usianya begitu ditemukan di Gua Batu Cermen. Anda boleh ceritakan kepada kami bagaimana kronologis penemuan fosil tersebut, Pak Sutanto? Ya, baik-baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, Pak. Jadi, saya ceritakan singkat sedikit bahwa Gua Batu Cermen ini barusan dibangun atau dipercantik atas perangai Bapak Presiden Jokowi. Nah, kemudian nanti pengelolaannya dipercayakan pada berumda tidak dari Kabupaten Manggarit Barat. Nah, untuk itu kami berusaha untuk mencari daya tarik-daya tarik baru yang ada di dalam Gua Batu Cermen selain daya tarik yang sudah ada. Sehingga kami berusaha membuka jalur-jalur-jalur tracking baru di dalamnya. Nah, dalam proses pembukaan itulah, karena kami tidak ingin merubah bentang alam yang di sana, maka kami melakukan proses pembukaan jalan baru dengan cara manual. Nah, dalam proses manual itulah ditemukan sebuah batu besar yang di dinding batu itu melekat fosil ini. Begitu, proses penemuannya secara tidak sengaja. Oke, ya jadi dalam proses yang dilakukan secara manual kemudian ditemukan. Ini tepatnya di mana dan boleh diceritakan juga Pak Sutanto bagaimana bentuk fosil tersebut saat ditemukan Pak Sutanto? Iya, jadi posisinya itu berkisar sekitar 50 meter dari atraksi utamanya Gua Batu Cermen ini. Jadi Gua Batu Cermen ini kan adalah satu gua besar, kemudian 50 meter dari situ ditemukan ini menempel. Jadi dia menempel di satu bebatuan yang besar, yang dimensinya batu itu sekitar mungkin 3x5 meter tingginya. Jadi dia menempel di dinding itu, posisinya seperti itu. Oke, nah ini infonya memang di kawasan Gua Batu Cermen ini Pak Sutanto, ini juga ada fosil kura-kura dan juga fosil ikan gitu. Apa benar ya sebelumnya sudah ditemukan fosil-fosil lainnya dan apakah ini bisa jadi mungkin masih ada juga sejumlah fosil lainnya yang belum ditemukan kalau misalnya dilakukan pencarian lagi Pak Sutanto? Iya, betul-betul. Jadi kami punya keyakinan yang sama bahwa dulu sudah pernah ditemui fosil kura-kura yang menempel juga di dinding batu. Kemudian adalah fosil ikan. Nah, kemudian yang terakhir ini ditemukan fosil yang sebenarnya kita belum tahu ini fosil apa. Jadi dia bentuknya melingkar-lingkar itu. Yang usianya 150 juta tahun ini ya Pak? Betul, betul. Jadi dia bentuknya melingkar-lingkar. Kita penasaran karena dia lingkarannya itu benar-benar simetris ya. Sehingga pada akhirnya kita foto, karena kita tidak punya keahlian untuk menilai barang-barang fosil ini. Jadi kita pakai cara, kita foto, kemudian saya cari pakai Google Lens. Oke. Nah, di Google Lens menyatakan bahwa ini adalah ammonite. Ammonite. Yang di negara-negara lain pun pernah ditemui ammonite ini. Oke. Nah, saya coba Google ammonite. Saya dapatlah di bgs.ac.uk. Jadi British Geological Survey. Nah, ini menyatakan bahwa ammonite ini, dia hidup di sekitar 140 sampai 150 juta tahun yang lalu. Oke. Jadi jenis ammonite. Iya. Nah, diperkuat juga informasi dari National Museum History, National History Museum. Itu juga menyatakan seperti itu. Jadi, nah ini masih dugaan awal. Jadi, saya pikir ya mudah-mudahan nanti ada teman-teman dari arkeolog dan lain-lain kita bisa bekerja sama untuk menggali lebih dalam lagi mengenai keberadaan fosil-fosil ini di bawah kejermin. Oke. Ya. Baik Pak Sutanto, ini ya terkait dengan fosil yang baru ditemukan dan juga yang sebelumnya yang sudah ditemukan itu. Apakah ini kemudian sudah dilanjutkan untuk dilakukan penelitian? Sudah ada hasilnya? Termasuk dengan, tadi kan secara pribadi Pak Sutanto melakukan searching begitu di Google ya. Nah, penelitian apakah sudah ada hasilnya begitu ya oleh arkeolog tadi yang disebutkan juga oleh Pak Sutanto? Iya. Kalau penelitian secara resmi dari arkeolog belum ada. Oke. Jadi, ini masih dugaan sementara. Rencananya nanti akan dilanjutkan dengan penelitian tersebut begitu Pak Sutanto? Betul. Betul. Jadi, sekarang kami sedang mencari kolaborasi. Jadi, kami sangat terbuka dari perubah kejermin ini bisa dijadikan bukan sekedar desinasi wisata yang alam, tetapi dia juga punya historical story tentang kepurbaannya Labuan Bajo ini. Jadi, dia bisa jadi kayak pelengkap dari wisata hewan kurba komodo. Oke, iya. Dan ini sekarang fosilnya ada di mana Pak Sutanto? Diamankan di mana Pak? Fosilnya melakukan di batu. Masih tetap di sana tidak dipindahkan ya? Tidak bisa dipindahkan. Nah, dia lengket di batu besar. Batunya itu dimensinya sekitar 3x5 meter tinggi. Jadi, batunya besar sekali. Ya. Dan ini nanti kalau misalnya sudah diteliti, kemudian ada hasil resminya, ini juga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk objek wisata tersebut begitu Pak Sutanto ya? Betul. Jadi, harapan kami nanti ke dalam Goa Batu Cermin itu juga ada wisata fosil. Nah, mudah-mudahan nanti di beberapa-beberapa sisi batu yang lain pun ditemukan juga fosil-fosil binatang-binatang yang lain. Nah, itu nanti rencananya kami akan bikin treatment khusus, dikasih papan informasi mengenai ini fosil apa dan lain-lain. Dan sebagainya. Jadi, jadi daya tarik. Oke. Ini bisa jadi daya tarik. Dan di sana Pak Sutanto seperti direncanakan akan dibangun. Kami pernah ke sana beberapa minggu lalu begitu ya? Sudah hampir rampung pengerjaannya. Kami lihat ada bangunan dua tingkat begitu ya Pak Sutanto ya? Betul. Ya, ini progresnya sudah berapa persen sampai dengan nanti siap untuk dikunjungi Pak? Sekarang sudah selesai. Sekarang sudah selesai. Tinggal menunggu waktu yang pas untuk kita operasikan agar para wisatawan bisa kembali mengunjungi tempat itu. Kabarnya nanti akan diresmikan oleh RI1 atau bagaimana progresnya sampai dengan hari ini Pak? Iya. Kami belum mendapat informasi mengenai itu. Tapi akan diresmikan dalam waktu dekat begitu Pak ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan seperti itu. Kami sudah punya harapan penuh ketika kunjungan Bapak Presiden juga bisa menyempatkan waktu untuk Gua Batu Cermin. Baik. Oke. Terima kasih Pak Sutanto untuk informasinya. Informasi terkait dengan Gua Batu Cermin dan juga pembangunannya. Nanti mohon bisa dibagikan informasinya juga dengan progres atau RRI ini Pak ya? Siap, siap, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutanto. Baik. Salam sehat Pak Sutanto.